Kisah masa muda, Mamah Dedeh menikah saat kuliah Mamah Dedeh melanjutkan kuliah di Jakarta untuk mendalami ilmu agama di Fakultas Tarbiah IAIN yang kini bernama Win Syarief Hidayatullah Ciputat Saat kuliah, Mamah Dedeh bertemu jodohnya yaitu Almarhum Syarifuddin yang merupakan kakak kelas Mamah Dedeh di kampus Almarhum Syarifuddin merupakan putra dari seorang mubalik bernama Kiai Haji Hasan Basri yang masih keturunan dari Guru Mughni, Jakarta Mamah Dedeh dan Almarhum Syarifuddin akhirnya memutuskan menikah pada tahun 1970 Dan pada saat itu Mamah Dedeh masih kuliah di IAIN Tepatnya mereka menikah saat Mamah Dedeh menginjak tahun ketiga kuliahnya Setelah menikah, Mamah Dedeh kembali ke kampus untuk meneruskan kuliah Dan memilih tetap tinggal di asrama kampus Namun setiap akhir pekan ia dijemput suami untuk pulang ke rumah Ayah Syarifuddin di Bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat Tiap kali pulang ke rumah meruanya, Mamah Dedeh membantu melakukan pekerjaan rumah tangga Termasuk menyeram tanaman, menyapu dan sebagainya Senin subuh, barulah dia diantarkan kembali ke asrama Menikah sambil kuliah tidaklah sulit bagi seorang Mamah Dedeh karena ia selalu menjalannya dengan senang hati Empat tahun setelah menikah, yaitu tahun 1974, Mamah Dedeh melahirkan anak pertama Kala itu, Mamah Dedeh sudah lulus kuliah dan untuk sementara tinggal di rumah mertuanya di kawasan Tanah Abang Lima tahun kemudian, setelah punya dua anak, Mamah Dedeh dan keluarga kecilnya pindah ke Depok Hidup di Depok, Mamah Dedeh kemudian dikaruniai tiga anak lagi dari pernikahannya Menikah dan punya anak tidak mengurangi kegiatan Mamah Dedeh untuk terus berdakwah Selain berdakwah di Ciputat, ia juga mengajar mengaji di Tanah Abang, mengikuti kegiatan keluarga suami Setelah pindah ke Depok, semakin luas pergaulan dan jaringan Mamah Dedeh, dan makin banyak tempat yang dikunjungi untuk berdakwah Pada tahun 1994, aktivitas dakwah laver dari kampung ke kampung, kota ke kota dan menjadi narasumber di berbagai kelompok pengajian Rupanya menarik perhatian aktor komedian almarhum Benjamin Sweep yang kala itu sedang mencari pendakwah perempuan Kemudian tahun 1995 oleh Benyamin, Mamah Dedeh diajak bergabung menjadi penyiar di Bencer Radio yang punya jaringan siaran di 33 kota di Indonesia Radio bentukan budayawan Betawi Benyamin Sweep itu menjadi titik awal karir Mamah Dedeh sebagai pencerama Sejak saat itu perlahan namun pasti nama Mamah Dedeh mulai dikenal luas oleh masyarakat Dan kesempatan untuk tampil dalam acara skala nasional pun tiba Ketika itu tahun 2007 ia dipercaya memandu talk show religius di Indonesia Acara ini diberi nama Mamah dan A.A. ditayangkan setiap Jumat sampai Sabtu pada pagi hari Sampai tahun 2016 Mamah Dedeh masih aktif berdawah di layar kaca Sekian, terima kasih Terima kasih telah menonton